Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Bobby disini kita akan sering tentang pengkajian fisik pada pasien-pasien relatif kita langsung saja pasien-pasien relatif untuk dikajikan pemeriksaan fisik buat apa? pertama untuk sebagai proposis dari Adam Gijala nah jadi kita bisa tahu proposis ini seperti apa Pak Asien dan yang kedua adalah kira-kira bagaimana keputusan lain dan berapa contohnya apakah mau dilepon peralatan di rumah ataupun di rumah sakit atau di hospice dan juga kita bisa memperkirakan kemungkinan pasien meninggal berapa lama lagi karena itu penting disampaikan karena pasien dapat bersiap-siap baik itu warisan atau penghutang-pihutang dan lain-lain pada pasien kasus palliatif tidak mengalami masalah fisik sebenarnya juga seperti nyeri, siswaan nafas, pelungguran berat badan, gangguan aktivitas tetapi juga mengalami gangguan psikososial ini juga sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya dan seperti itu yang mempengaruhi kualitasnya pasien yang keluarganya nah proposis ini kurang baik berpotensi akan menambah beban mental pendidikannya jadi sangat penting selain untuk mengkaji dari pemeriksaan fisik hal tersebut memicu munculnya perasaan putus kasar, kehilangan semangat hidup, perasaan-perasaan terkucil dan amarah hal tersebut mempengaruhi pada hasil yang mereka tertangani yaitu adalah dengan pendekanan proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai ekornya evaluasi nah disini kita akan lebih banyak belajar tentang pengkajian atau pemeriksaan fisik pengkajian sendiri itu mencakup data yang dikumulkan melalui anamesis, pengumpulan dengan kesehatan, pengkajian fisik, pemeriksaan laboratorium dan diagnostik serta review cipatan sebelumnya nah jangan lupa juga pada pengkumpulan data kita juga menghasilkan sumber data, klasifikasi data, analisa data, dan terakhir yaitu pelatuan diagnosa perawat oke ini anamesis kita juga mulai dengan data umum yaitu dilihat dari nama, umur, jenis kelamin agama, alamat, pekerjaan, pendidikan, dan suku bangsa kemudian kita kaji tentang keluhan utama apakah pasien pernah mengalami penyakit yang sama sebelumnya atau apakah keluarga yang menderita penyakit yang sama apakah penyakit sudah diterita lama oleh pasien atau baru didiakosis kita juga perlu mengkaji penyakit masalah lalu kelihatan operasi ataupun lainnya juga penyakit keluarga atau kesehatan saat ini juga nah untuk kesehatan kita perlu mengindikasi dua atau lebih indikator dari yang biasanya pada pasien pasien paliatif yaitu adalah pertama pada penyakit jantung konok koronel nah biasanya penyakit jantung koronel kita klasifikasi dulu kategorinya apakah dari kelas 1, 2, 3, 4 pada pasien paliatif biasanya banyaknya sudah mencapai kelas 4 bahkan kita lihat juga mungkin ada katup yang berat dan lain-lain kita juga terlihat dari sesak nafas atau nyeri dada ala waktu sudah berserahat gejala masih muncul walaupun dosis obat sudah mencapai tolan semaksimum jadi sudah membatasnya ya bahkan penyakit jantung koronel ini mengibatkan komplikasi pada ginjal nah bisa dilihat dikaji jika IGVR nya 30 mili per menit penyakit jantung koronel juga berhubungan komplikasi pada tekanan darah sistolik kurang dari 100 atau lagi lebih dari 100 kronik kronik kidney disease nah ini penyakit ckd ya nah ckd liga biasanya itu pada stadium 5 itu yang lebih banyak porsinya untuk perawatan paliatif ya prokosisi yang buruk walaupun mendapatkan adrenal leplasmen terapi biasanya final ya banyaknya untuk kasis kakak itu saya tersenyum terapi namun dengan kondisi seperti ini masih ini ya perlu kita menerapkan dari protokol kesehatan nah atau juga dari paru ostrofis kronis nah apabila absorksi jalan nafasnya yang berat atau frekuensi espiral and volume kurang 30% sisa nafas walaupun sudah beristirahat gejala tetap pemberat walaupun diberikan terapi yang optimal terus juga body mass index nya itu kurang dan persatuannya kurus terus mengalami gejala nafas nah selanjutnya yaitu masalah cancer cancer itu merupakan setting kanker mencapai testasis jalan yang dirasakan tetap ada walaupun diberikan pada pasien paliatif kondisi sangat lemah dan berisiko untuk terapi cancer yang tadi karena sangat rapuh jadi perlu kajian ataupun ketenangan ketika namanya pasien melakukan terapi ini jadi teman-teman harus memaham tentang terapinya karena itu yang nanti akan kita di bahan bahasan pada klien atau pada bahasa instruction yaitu kemunduran rizik dan lemah atau pun secara progresif ya dan juga masalah terlis pagi yang buruk nah itu juga biasanya itu adalah contoh ilfagia yang lama dimensinya juga atau penyakit yang berkejiwaan juga sangat penting untuk dikaji ya pertama ketika pasien tidak mampu memakai baju tidak mampu berkomunikasi memiliki masalah dalam makan atau harus diberikan murgur atau jadi potensi urid nah itu perlu kita melakukan tindakan lebih ke palliative disease atau pada liver disease ya jadi serius tingkatkan beberapa komplikasi kalau serang albuminnya kurang dari 25 atau terdiri hepatol kersinoma lain dengan kasus palliatif biasanya sering mengalami berbagai permasalahan fisik baik persistem ya seperti contohnya pada gastrointestinal terjadi masalah nutrisi penurunan kejala keheksia yang membuat individu rentan terhadap kerusakan intikas kulit karena nutrisinya dan cairannya sangat kurang selain itu kondisi lain seperti kelemahan kondisi imobilisasi kelelahan sering dialami klien kanker sedih melanjut sebagai dampak dari tumor dan pengobatan nutrisi yang tidak dikuatan atau sulit bernafas terkaya dengan nutrisi perawat palliatif juga perlu meriksakan lapsum makan yang menurun ngeri menelan stomatitis diari atau adakan diasis oral ngeri menelan dan stomatitis pasien dapat disebabkan karena infeksi ulcer mucositis pascaradioterapi atau kemoterapi kekurangan vitamin C atau mulut kering dan menurut dilok juga sebagai pasien cancer biasanya mengeluhkan terhadap ngeri tips konstipasi serta kelahan bijalah fisik tersebut tentunya dapat bervariasi tergantung jenis dari kanker atau metak statisnya namun salah satu yang paling umum yang dialami pasien palliatif yaitu deep senyum atau mengalami sesak nafas dan ngeri pertama pada ngeri cancer ngeri cancer itu bersumber dari beberapa hal pertama dari kanker itu sendiri yang diakibatkan dari penekanan dan tertembusnya jaringan dan otot adanya ulcerasi dan meningkatnya tekanan intrakaneal atau dari komplikasi cancer yaitu leka tekan kontipasi neurologia kandisiasis atau lempodema atau penatlasan cancer bentuknya neropatin disebabkan kemoterapi mukositis disebabkan radioterapi ngeri ngeri pas kooperasi dan kormoribilitas lainnya yaitu ngeri 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 harus hindari untuk meminta pasien menyimpulkan keluhannya tapi mendengarkan secara detail apa yang dirasakan oleh pasien perawat dapat memulai dengan pertanyaan terbuka seperti apa yang dirasakan pasien lalu dilanjutkan dengan menghukuskan pertanyaan yang lebih spesifik pasien seharusnya juga dikaji dengan cara teratur yang diikuti dengan peralatan yang lebih tepat munculnya ngeri baru dan mengganggu harus dicatat juga biasanya kita menggunakan metode PGRST P-Provoke yaitu faktor yang mengaruhi tingkat ngeri Q Q Q Q adalah ngeri seperti apa yang dirasakan apakah rasanya tajam terbakai atau seperti apa R region atau lokasi daerah perjalanan ngeri S diversity keparahan intensif ngeri T-Time adalah waktu serangan frekuensi ngeri seperti apa nah ada beberapa laku kajian juga untuk mengangkur ngeri disini kita ada menggunakan visual analog scale yaitu kita menggunakan garis scale untuk membayangkan adanya ngeri tidak ngeri ngeri kecil gedang dan berat atau juga kita bisa menggunakan number rig menggunakan angka dari 0 sampai 10 untuk tingkat skala ngeri oke selanjutnya pada fatigue fatigue bukan gejala umum yang sering dirasakan oleh pasien paliatif yaitu perasaan kekurangan energi yang berlebih atau kebutuhan yang meningkat istirahat sehingga keadaan ini menyebabkan kesulitan beraktifitas sehari-hari nah fatigue dirasakan oleh pasien paliatif juga diiringi oleh gangguan emosional seperti depresi dan ansietes biasanya diambil dari 9 ya pertanyaan diambil dari group et al. 89 dalam ansieti 2015 yang berisi skala ikut dari 7 sampai 7 berisi 7 skala tim motivasi saya berkurang saat saya kelelahan tugas saya pekerjaan saya membesar lelah saya mudah lelah kelelahan mengganggu fisik saya kelelahan menyebabkan masalah yang betul-betul untuk saya kelelahan mengganggu saya untuk ketestabilan fungsi fisik saya kelelahan mengganggu saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya kelelahan merupakan salah satu gejala yang paling melumpuhkan saya kelelahan mengganggu pekerjaan keluarga dan kehidupan sosial saya selanjutnya pada kecemasan kecemasan adalah satu sinyal yang memperingati adanya bahaya mengancam yang memungkinkan seorang mengalami tindakan atau mengatasi ancaman tersebut kecemasan adalah respon terhadap suatu ancaman yang sumbernya tidak diketahui yaitu sumbernya internal sama sabar atau konfliktual kecemasan adalah kebingungan khawatiran pada suatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas yang dihubungkan dengan perasaan tidak menentu tidak berdaya kecemasan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari kecemasan adalah sekelompok kondisi yang memberikan gambaran penting tentang kecemasan yang berlebihan seperti respon perilaku emosional fisiologis individu yang mengalami kecemasan dapat memperlihatkan perilaku yang tidak rajin seperti panik takut rasa khawatir yang tidak dapat dijelaskan dan berlebihan klasifikasi tingkat kecemasan ada yang menggunakan kecemasan ringan sedang dan berat untuk mengukurnya kita biasanya menggunakan ada beberapa skala ada namanya Hamilton Rating Scale for Anciety atau disebut HARS skala HARS tersebut mempunyai validitas yang cukup tinggi yaitu sekitar 0,93-0,97 instrument penelitian HARS juga sudah ditertimukan dalam bahasa Indonesia ada juga apa namanya pengkajian namanya Anciety Analog Scale yang mengukur AS dengan skala 0,57 sampai 0,84 ada juga yang menggunakan Zoom Self-Rating Anciety Scale ada Back Infrontary State Rate ada juga Depression Anciety Stress Scale dan masih banyak lagi instrumen untuk mengukur kecemasan Zoom Self-Rating and Scale merupakan fungional untuk pengukur kecemasan dengan instrumen terdiri 20 pertanyaan 5 pertanyaan positif dan 15 pertanyaan negatif nah instrumen yang digunakan untuk mengukur kecemasan pada penelitian ini biasanya ada yang dijelaskan yaitu adalah State Rate Unsetting and Futter State nah disini adalah sangat cocok ya untuk khusus-khusus bedah di urus psikiatrik dan juga di komunitas selain dari pemeriksaan fisik dan psikologis kita juga penting untuk melihat pemeriksaan penunjang contohnya darah lengkap pemeriksaan darah hemoglobin biasanya menurun ekosid yang meningkat termosid yang meningkat jika ada penyebaran urium dan kretinin pemeriksaan urin disebabkan urin dan kretinin meningkat apakah ada peningkatan penurunan gula darah untuk pasien HIV-A8 juga tambahan pemeriksaan lainnya contoh adalah viralus CD4 pada pasien HIV phototorans juga penting diperiksa untuk melihat kondisi jantung dan paru ataupun biopsi untuk melihat siadanya keganasan USG melihat adanya massa dan kelainan organ dan pemeriksaan penunjang lain untuk melihat dari SGPT sangat penting dari liver karena banyak pasien paliatif menggunakan obat-obat yang berbahaya pada liver juga pada hepatitis cirrhosis jadi untuk mengetahui status fungsi ginjal dan hepar yang bagus perlu kita melihat dari SGP ke SGOT dan laju urin penantasan pasien khusus paliatif dengan progresi yang kurang baik potensi menambah beban mental sehingga munculnya masyarakat atau kehilangan beban semangat hidup nah melihat hal tersebut sangat penting tentunya kita mengedepankan dari pengkajian fisik pengkajian fisik tidak hanya pada fisik saja tentunya tetapi pada psikosial dan juga pada menggunakan alat pelat penunjang lainnya nah sekian dari ini mudah-mudahan kita nanti akan sampai membahas pada terasaan pada pasien kasus paliatif atau terminal untuk pemanuhan baik kebutuhan secara fisik sosial dan spiritual oke saya cukup dari sini sebagai tambahan perlu sebagai seorang pasien itu untuk pemeriksaan secara kontinu ya nah perawatan dilakukan secara kontinu untuk mengetahui kondisi pasien dari waktu ke waktu jadi medical checkup sangat penting untuk pasien paliatif karena dengan ini kita bisa mengetahui kondisi pasien terus tahap perencanaan yang kita akan lakukan pada pasien oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati